Halo teman-teman, ini sore ini kita sedang mencoba tempat makan yang sudah cukup lama eksis di Jogja yaitu ayam goreng butini, ini yang di jalan Panemban Senopati persis seberangnya Masjid G.H. Ahmad Dahlam, kantornya Mamadiya Kota G.Yukarta ya Lihat nih dapurnya open kitchen Dulu banget waktu saya masih kuliah S2 di UGM pernah makan sama teman-teman tapi yang dicabang di Jakal Udah agak lupa rasanya kayak gimana Waktu itu sih kayaknya ya sehingga saya biasa aja Tapi kita pengen nyoba, sobat tau waktu itu saya pas ngerasainnya pas lagi biasa aja sekarang, udah enak Usih tangan dulu, disini banyak lukisan-lukisan seperti ini ya Dan ada foto-foto si pemiliknya Kepisan-lukisan jadu Ini bisa muat berapa orang ini, 60-70an orang bisa puluh Kipas angin-kipas anginnya ada 5, 2 yang beroplasi plus ada yang gede-gede ini Menarik ada manisan Manisan salak dan manisan angga Mau mah? Pengen manisan ya? Hah? Tiro ya? Taran nggak? Disini ada bule-bule juga yang lagi makan Oh ada Olympic Games Menuhnya apa aja mah? Coba lihat mah Coba pilih Ini buku menu-nya Ayam goreng komplit 145 Kamu udah pesan kepala? Jadi Aku kan beli paha Aku pikir kan beli kalau ayam kampung kan pahanya udah seset Kamu set sama paha atas kan? Nggak, ini pasti Kok halnya merah Gak apa-apa Ternyata ada menu gending, gending itu paha atas Paha bawah tetap pesan aja Jadi aku pesan paha bawah 5 Kepala 1 Kamu mau nggak? Enggak kan? Terus gendingnya 2 Oke Ya, juga biar Boleh Pesan-pesan tempe kacang panjang boleh nih mah? Tempe kacang panjang? Iya Sama STP Masa makanya? Ya udah Aku SD STP aja Wow guys Ini guys datang dia guys Nyenengin bentuknya ya Nasinya belum datang Kita coba Kita boleh Kita coba ya Gimana nih Sarah? Nyenengin mah bentuknya Enak 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 Manis gurih Manis gurih Manis gurih gitu ya Enak dibacem Enak 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 Kok kita lama banget gak kesini ya? Bukan Allah Kenapa aku nggak pernah? Oh aku ingat yang aku makan dulu apa? Nyenen Bukan Timi Kenapa nak? Guys ini enak guys Oh dari sini Iya Enak 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 banget ya Dan saya ternyata kayaknya belum pernah disini Pertama kali ya Entah mbak Ngebawanya atau nggak matah Entah dia Ternyata nggak matah Sama senda ya Aku dua ya Eh dua ya Maaf Sambelnya mah Cukup dah ini untuk Kita Ini panas ya Keluarnya masih panas Jadi Saya suka sekali makanan yang keluar panas Jadi dia lebih enak misalnya Coba dengan sambal Bismillah Wah Enak Wah ini sih enak sini Harganya juga nggak mahal Bukan ayam kampung mungkin ya Tapi biasanya ayam kampung itu kan dibagi 4 Hmm Ini tadi Ini jelas ukurannya bukan ayam kampung Kamu ciri-ciri oh Ayam kampung Coba tanya orangnya Ya Allah Beda ya Gelungannya tuh beda Mas ini ayamnya ayam apa ya mas Ayam kampung Ayam kampung ya Ma Kamu benar Kok murah banget ayam kampung merah Kayak ayam kampung kurang Nasibah Ini Neneng Bibik Jodhya Sekejap saja ini yang Paha bawah langsung habis Yang geding Ke atas Ini apa? Ini apa? Mana salah? Enak gak? Enak deh Jadi tekstur dagingnya Empu banget Padahal ayam kampong itu beberapa tempat itu alat Ini kayak dibacem dulu Baru digoreng dan dia Bukan bacem belum Yang lebih ke gurih Ini manis gurih Sambelnya juga Sambel manis gurih Yang satu ekor dia agak 145 Itu zaman dulu aja Mbak Cemplung itu yang paling murah segituan ya Dia bisa 180, 200 Satu ekor Ini manis gurih Ini manis gurih Bahasa Indonesia apa? Human? Manusia? Bukan Human Oh Inhuman Kemanasiaan gimana gede ada yang lebih enak dari ini gak sama mas budi beda ya mas budi itu ayam biasa ya kampung juga ini enak sih cocok aku bumbunya kayak bumbu bakar kamu orang-orang yang sama ya saya kasih iya tempatnya juga luas mungkin kalau sama keluarga dari tulung akung dari jakarta mereka kan seneng yang memakan-makan seperti ini yuk local vibes pas ini kalau kalian bawa keluarga cocoknya ini orang Jogja yang bawa keluarga dari luar Jogja bisa nih disini dan anak-anak kecil juga ayam kayaknya ini tumis kacang ya ayam tumis tempe ini yang boleh ini yang boleh ini yang boleh kita coba kita coba tempe ini yang kurang tempe ya mas tempe kurang tempe ini kosong oh kosong iya tempe bawangnya enak akhirnya kita coba tumis tempenya dan ini ada kacang panjang enak ini ya itu lagi makan Tempatnya juga dekat kota Puas Parkiran ada Bisa menjadi taman referensi Untuk kalian yang menuju Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saking enaknya itu kita nambah lagi 5 Baha bawahnya Nih Sudah saya ambil satu nih Dia ambil satu ceker Mantep